selamat datang kembali di channel bornetrader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas pertama metco kedua Elsa ketiga Pegas keempat PGO kelima BRPT keenam brand ketujuh antam ke sembilan kedelapan Inco ke sembilan penting ke sepuluh akra ke sebelas esa dan terakhir NCKL langsung saja kesan pertama ada metco yang ditutup di harga 1280 menguat 3,2 persen kalau dilihat ada transaksi asing net by kalau dia pokor semarinya metco sedikit ada distribusi sebelum ke technical make call mau lihat dulu harga oil harga oil koreksi hari Jumat kemarin terkoreksi 0,7 persen enggak masalah biasa lah ya nggak mungkin kan naik-naik terus tapi yang penting kalau bisa untuk harga oil USD jangan turun di bawah 79,6 ya 79,6 ah selama di atas itu aman-aman aja dan masih oke untuk oil USD kalau dilihat dari temperament weeklynya juga bagus ya Bapak-Ibu perhatikan harusnya ini konfirmasi swing low 3 minggu ke belakang 4 minggu ke belakang atau sebulan ke belakang ini konfirmasi sing low pelan-pelan mestinya arahnya 85 lagi nah kalau ini sih menarik ya bahkan dan kalau saya lihat arahnya ke atas ya untuk oil USD itu dan metco aman metco udah mantul dari support kalau di grup bonnet trader di grup scalping saya suruh entry kemarin kalau di grup swing kemarin saya pilihkan pegas kenapa karena untuk metco itu ada strategi lain yang harus Bapak-Ibu lihat dari beat of artnya ya tuh kalau mau belajar ada di kelas scalping jadi para grup scalping pasti tahu gimana cara headalnya tapi sayangnya memang open gap up ya kalau di grup swing kemarin pegas pilihannya dan dapat itu ya untuk metco saat ini arahnya tetap ke atas volume juga meningkat hari Jumat kemarin target terdekatnya untuk minggu depan 1.330-1.340 itu atau nutup gap dipidannya ini wah terlalu tinggi ya 1.366 tapi ya kalau pun bisa ya syukur itu untuk metco saat ini lanjut ada Elsa yang ditutup di harga 432 menguat 3,34 persen kalau dilihat data transaksi asing net bye kalau dibuka sebanyaknya Elsa di akumulasi di mark up kah coba lihat dulu ya kayaknya enggak deh normal ya oh naik naik 4 poin aja enggak masalah 1% naiknya enggak nyampe langsung saja ketenikannya aman udah aman ini udah arahnya atas udah kompirmasi swing low juga ini saya gambar ulang aja dia ada tempus 420 itu titik aman harusnya kecil kemungkinan kalau ke 200 lagi kecuali ISG false breakout ISG kempes ya mungkin dia ke 400 lagi tapi kalau enggak ya udah selesai gap dipiden langsung ditutup selamat bagi bapak ibu yang pegang ya dan sudah hot jadi seperti itu ya kalau untuk Elsa saat ini masih oke ya sama kalau bapak ibu lihat analisa saya tuh target saya dia tahun ini tuh 500 mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan ya pokoknya ini udah valid tutup gap juga udah bagus target terdekat minggu depan 450 18 poin ya sangat mungkin lah kalau cuman 4% naikannya itu aja ya untuk Elsa masih oke langsung saja ke selanjutnya ada pegas yang ditutup degas 1505 menguat 5,24 persen kalau dilihat data saksi asing kemarin itu net by 70,9 miliar kalau dibawah semuanya pegas di akumulasi langsung saja ke technicalnya pegas sampai tp1 saya ya karena target saya karena melihat ISG yang agak agak rawan ya target saya tuh 1520-an aja ya kemarin dikasih tuh koreksi dikit terus langsung rebound dan mudah-mudahan sampai nutup gapnya ya kira-kira mampu enggak nih ya atau kalau enggak nutup dipiden ke 1570 lah lumayan ya kalau bisa tapi harapannya sih nutup gap dipiden biar lebih aman untuk pegas ya yang masih hot-hot karena di grup borne trader juga saya impokan bagi yang mau tp atau mau hot dimana harus pasang trailing stop pasang tag profitnya kalau dia koreksi nah kalau bapak ibu mau dipandu di seperti itu bisa join di grup external community stock bid group swing borne trader ataupun scalping borne trader ya itu aja saat ini pegas masih oke masih menarik lah cuman ya itu halangannya tuh dipidennya nih apakah ditutup atau enggak kalau melihat history rata-rata yang bagi dipiden tuh nutup kecuali dipiden batu bara ya sam-sam batu bara tuh belum ada yang nutup tuh ada beberapa yang nutup ya nah itu tapi kayaknya sih ditutup juga untuk pegas menarik lah pegas keterlaluan sih kalau tiba-tiba balik ke arah ya itu diluar kendali lah kita nggak bisa juga mengendalikan market ya kita harus merespon bagaimana kondisi market kalau market ada potensi ribbon kita beli kalau dia turun ya tp atau stop loss itu ya untuk pegas saat ini itu aja untuk pegas lanjut ada pgeo yang ditutup menguat 10,52% ke harga 1155 kalau dilihat data saksi asing itu net buy kalau dibuka resmarenya pgeo terlihat ada sedikit akumulasi aja ya tapi memang sahamnya naik langsung saja ke teknikannya pgeo pas mentok seribu terus ribbon lumayan ya jadi oke nggak harusnya sih bagus kenapa bagus dia kembali ke area setwis lebarnya yang di atas jadi aman nggak ini false breakdown potensi besar false jadi aman mestinya kalau ESG aman-aman aja nggak koreksi dalam pgeo nggak akan lagi turun di bawah 1100 jadi pelan-pelan dia naik target terdekat 1200 itu akan diuji tapi sudah bagus kok pgeo kenapa karena dia kembali ke area trend setwisnya ini ya cuman berapa hari dia di bawah 3 hari abis itu ribbon tapi lumayan dalam ya turunannya 2 hari itu 10% baru abis itu ribbon menarik untuk pgeo ya itu aja untuk pgeo minggu depan kemana arahnya 1200 peluang besar lanjut ada BRPT yang ditutup di harga 950 menguat 3,82% kalau dibuka resmennya BRPT di akumulasi ini rebelensi juga BRPT tapi udah bagus lah dia ya udah mantul kan cuman sayangnya dia belum di seribu kalau mau lebih aman dia seribu dulu lah seribu dulu titik aman ya BRPT di atas seribu aman di bawah seribu bisa masih setwis di bawah jadi seperti itu aja untuk BRPT beli sekarang boleh nggak ya kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 880 silahkan memang sekarang tuh harga-harga nanggung antara benar dia bisa naik atau malah koreksi setwis di bawah tapi kalau dilihat dari teknikalnya terlalu dalam dia turunannya kenapa? ya bayangin dari 1450 dia turun sampai 1000 jadi hampir 40% dia turun sampai 900 bahkan kan itu dalam banget jadi untuk naik kita lihat aja nanti targetnya sih seribu titik amannya biar aman kalau mau untuk BRPT lanjut ada brand yang ditutup penguat 7,69% ke harga 9100 kalau dilihat data saksi asing itu malah net sale 113 miliar brand akhirnya lepas pemantauan khusus ya kalau di broker sebenarnya brand ada distribusi dari broker asing D.P.Y.U.K.J.B.B. ini broker-broker yang dipakai asing untuk jualan tapi kuat ya dia di atas 9000 lanjut teknikalnya bagus nggak? bagus ya open gap up karena dia lepas pemantauan khusus ya benar pasti akan ada buying power dan saat ini kemana arah brand? eh mas edeknya bagus arah atas dan juga harusnya ke atas minggu depan ya kita lihat lah dulu kondisinya Senin kita lihat karena belum pasti konfirmasi juga tiapa tahu Senin malah koreksi jebol lagi 9000 kan melorot dia sampai 8000 itu bisa terjadi jadi Senin lihat dulu ada buying power nggak kalau ada masuk karena dia potensi besar nutup gapnya di 10.150 150 itu ya minggu depan kita lihat mudah-mudahan lah ya bisa naik 10% lebih untuk brand tapi ya perlu proses kita lihat kondisi dulu lah ya kalau tiba-tiba ada seller kuat muncul ya exit ya jangan dulu dibeli kalau merah jangan beli atau bagaimana strategi Bapak Ibu kalau mau melihat bit over jadi seperti itu untuk brand saat ini lanjut ada antam yang ditutup di harga 1230 menguat 1,23% kalau dilihat ada transaksi asing net buy kalau dibuka sebagiannya antam hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke tekniknya antam masih belum kuat naik ya tapi untuk turun kayaknya nggak tetap arahnya atas antam cuman lihat dulu harga nikel koreksi ya kalau nggak saya lihat harga nikel koreksi 1% apa? setengah persen ya coba Bapak Ibu tulis jadi langsung saja ke tekniknya untuk antam masih belum kuat naik tapi kalau dilihat dari bandar detektor stock bit itu ada normal akumulasi mestinya sih nggak turun di bawah 1200 kalau ISG-nya rebound juga ya rebound dia minggu depan bisa kencang dia naik kita lihat aja minggu depan untuk antam ya target antam minggu depan kalau jalan 1350 ada potensi upset 10% seminggu ke depan itu aja untuk antam lanjut ada INCO yang ditutup di harga 4220 menguat 3,43% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya INCO di akumulasi langsung saja ke tekniknya INCO habis reisu dan dia membentuk high-high volume juga besar big akumulasi 4400-4500 arahnya minggu depan itu aja kalau ditanya boleh beli nggak ya kalau bapak ibu mau stop loss di bawah 4200 silahkan bukan 4200 4.000 koreksi tadi ya kalau 4200 ya mepet nih 4.000 support kuatnya 4.000 kuncinya itu kalau sampai turun dari itu pola dead cat bond tapi kemungkinan kecil kalau pola dead cat bond ya seperti itu aja untuk INCO lanjut ada teens yang ditutup di aget 810 menguat 1,8% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya teens di akumulasi langsung saja ke tekniknya untuk teens aman sebenarnya di atas 800 cuma candle minggu kemarin hari Jumat tuh candle hammer terbalik tapi lihat senin lah ya pokoknya kalaupun bapak ibu ada yang berani berspekulasi karena melihat dia misalnya ya bapak ibu buy on break out tembus 800 bapak ibu beli sebenarnya dia sempat ke 835 kan kalau bapak ibu beli buy on break out tuh harusnya bisa dapat 3% kemarin tapi kalaupun masih hot hot aja selama di atas 780 aman ya minggu depan tuh nggak boleh turun dia di bawah 780 ingat aja itu kuncinya untuk teens ya target teens kalau jalan minggu depan minimal 850 880 gitu ya bisa jadi nanti double bottom tapi offset sedikit double bottomnya seperti apa nih seperti ini bapak ibu lihat ya ya memang offset sedikit membentuk lawan law tapi selama dia nggak jebol 780 aman-aman aja lah untuk teens jangka pendeknya itu aja lanjut ada akra yang ditutup di agak 1580 menguat 0,95% kalau dilihat atas asik net sell bukan semuanya akra sampir sama antara distribusi akumulasi langsung saja ke tingkatnya akra bagus kalau tembus 1600 minggu depan kondisi ESG seperti ini nih ya spekulasi aja kalau mau buy on sekarang atau buy on break out asal catatannya ESG bisa bulis minggu depan rebound menarik akra tembus 1600 menarik minggu depan ya 1680 tuh resisten selanjutnya sampai 1700 arah akra coba lihat time frame weekly-nya weekly-nya bagus candle-nya hammer ekor panjang oke nih untuk akra ya yang penting akra kalau melihat kondisi seperti ini jangan jebol ema 200-nya 1550 jebol itu gagal dulu sementara waktu ke bawah ya untuk akra lanjut ada ESA yang ditutup DG765 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat atas saksi asing seminggu kemarin net sell kalau dibuka resmennya ESA didistribusi langsung saja ke tingkatnya ESA masih ada distribusi tapi kita lihat aja minggu depan ya mampu gak dia rebound harusnya minggu depan tuh harusnya rebound kalau gak rebound dia akan melorot lagi tuh pelan-pelan diiris ke 700 ya ini bisa dalam tapi kalau melihat kondisi ISG yang bagus oke mudah-mudahan minggu depan rebound lah pokoknya Senin harusnya rebound untuk ESA kalau mau aman ya rebound oke tuh targetnya masih sama tembus 820 siap-siap lanjut uptrend lagi untuk ESA bisa jadi nih ESA polanya imported solder jadi kalau mau pola ini terjadi terbentuk ya jangan koreksi di bawah 750 itu aja kuncinya untuk ESA nah ini menarik ya coba lihat dulu time prime weekly-nya seperti apa koreksi biasa ya aman kalau menurut saya ini aman tetap potensi ke atas minggu depan hijau ESA minggu depan itu aja terus saja kesem terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 1025 menguat 1,48% kalau dilihat detentasi asing net buy kalau dilihat dari broker semanginya NCKL di akumulasi mudah-mudahan mudah-mudahan lah minggu ini ribbon ya NCKL langsung saja ke teknikannya waduh NCKL naik-naik candle seperti ini jadi gak menarik ya kenapa karena kita takut belinya takut dibawa turun belum ada swing loh ini kan 3 minggu perdagangan ya itu naik terus dari bottomnya 880 belum ada turun tuh udah naik berapa 14% kita lihat lah sekarang sih tetap aja pakai MA200 ya 960 support kalau ada swing low ke situ bagus cuman 2 hari minggu kemarin perdagangan dia membentuk swing low eh maksudnya koreksi tapi abis itu tarik naik lagi ya gak dikasih kita candle-candle merah di bawah setwis baru naik ya saat ini kalau saya lebih ke wet NC dulu lah untuk NCKL ya memang menarik cuman takutnya turun koreksi yang cukup dalam karena bisa takut ada balasan seperti ini candle-nya kan sayang lebih wet NC dulu lah tunggu aja NCKL ya kita lihat 1-2 hari ke depan dulu itu aja untuk NCKL cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila cara membuat nanya terhadiran yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan-pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan kalau jangan notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu Tarus Cuan